Hukumnya kalau misalnya kita percaya, dengan ramalan tersebut, dalam Islam bagaimana? Dalam Islam sudah jelas ya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun, maka sholatnya ditolak. Artinya ya, dia bermaksiat hukumnya seperti itu. Artinya di dalam Islam itu tidak boleh kita mendatangi orang-orang yang seperti tadi itu. Karena itu akan membuat kita akhirnya yakin kepada orang-orang ini dan tidak meyakini kekuatan yang lebih besar. Itu sholatnya ditolak? Sholatnya ditolak. Berapa lama? Ada beragam ya. Misalnya contoh minum homar, itu sholatnya ditolak 40 hari. Tapi kadang-kadang, cuma kadang-kadang dimanfaatin orang, yaudahlah kenapa lu bawa sholat, gua lagi dalam masa. Gitu? Ada gini-gitu? Itu minum alkohol satu kali 40 hari? Satu kali 40 hari. Artinya gini, homar ya bukan alkohol ya. Jadi artinya juga, sebet kita perlu memahami juga ada hukum, ada esensi. Esensinya apa? Kita cuma dikasih tahu agar terjadi prevent. Akan terjadi prevention, sebuah pencegahan. Nah, kalau ada orang yang sudah minum homar, apakah dia kemudian tidak mau sholat 40 hari? Dengan kata-kata ini hadisnya, tidak diterima 40 hari. Enggak juga. Tetap dia harus taubat dan sholat sebenarnya. Tetap berusaha. Meskipun andai pun tidak diterima, Allah pasti akan menerima amal-amal dan niat dia.